Foto Nagita Slavina pakai bikini diunggah Nisha Ahmad warganet Senggol Ayu Ting Ting Hai istri presenter kondang Rafi Ahmad Nagita Slavina kembali membuat geger warganet di media sosial hal ini berawal dari sebuah unggahan di akun Instagram milik adik iparnya Nisha Ahmad dalam unggahan itu tampak Nisha bersama dengan Nagita dan juga enam orang rekannya yang sedang berpose di pantai sembari berjalan beriringan di atas pasir putih mereka tampak memakai bikini berwarna-warni dan difoto dengan candid Nagita Slavina yang tampak mengenakan bikini berwarna orangnya pun langsung menjadi bahan sorotan publik sebab tubuh dari ibu dua anak tersebut terlihat sangat jelas meski lengannya tertutup unggahan tersebut saat ini telah dihapus oleh Nisha Ahmad tapi rupanya sempat diunggah ulang oleh pemilik akun tiktok at Satvi Besgalau Golbok dalam unggahan tersebut banyak warganet yang menyayangkan kemunculan foto tersebut bahkan mereka tampak membanding-bandingkannya antara Nagita dengan Ayu Ting Ting dulu Ayu Ting Ting di kolam renang pakai baju kayak gini di komen seluruh jagat raya kata seorang warganet kalau Nagita di mata seluruh jagat selalu bener coba Ayu Ting Ting udah rame tulis warganet aku bukan fans mereka berdua Nagita dan juga Ayu Ting Ting tapi coba kalau ATT pakai gitu sudah rame sejagat raya kalau gigi tutup mulut semua timpal yang lain seperti diketahui Ayu Ting Ting juga sempat mengunggah foto berbikini di salah satu pantai di Bali pada tahun 2019 silam namun unggahan tersebut langsung menjadi sasaran warganet untuk menghujat ibu satu anak tersebut dalam unggahnya Ayu Ting Ting saat ini mengenakan bikini berwarna oranye dan sedang duduk di pinggir pantai ketika itu banyak hujatan yang dilayangkan kepadanya hingga Pak Ayu Ting Ting mengatakan bahwa apapun yang dilakukan olehnya selalu salah di mata warganet saya ngapain saja juga salah jangankan memakai bikini batuk saja di TV juga salah ungkap Ayu Ting Ting pada saat itu saya nggak pernah baca komentar netizen itu kan hanya main ke pantai di Bali pantai yang bagus di mana jalan-jalan sama keluarga bungkasnya Nah loh Ayu Ting Ting pernah sumpai pernikahan Rafi Ahmad dan Nagita Slopina cepat bubat nama pedang lut Ayu Ting Ting kerap dikaitkan dengan pernikahan Rafi Ahmad dan Nagita Slopina Pak Ayu Ting Ting pernah disebut menjadi orang ketiga dalam pernikahan batangan yang diculuki Sultan Anidara itu Karena itulah video unggah nakun TikTok S.A.Nidani Meli 2 berikut ini menjadi sorotan warganet Bapak Ayu Ting Ting diduga mengomentari pedas pernikahan Rafi dan Gigi di salah satu acara televisi Apa kalian masih ingat dengan video lawas mereka? Dijak digital sangat sejam guys pantai menambahnya kajak pas denger ucapan Ayu Ting Ting Tulis penulis video dikutip pada kami Tempak Rafi dan Ayu Ting Ting bersama-sama mencari pengisi acara sketsa komedi tersebut Lalu Ayu Ting Ting diduga mengajak pasangan Rafi dan Gigi yang cuma seorang romantis di depan kamera Norak lo laki bini seorang romantis lo kan entar lama-lama lo gubat Ujar Ayu Ting Ting dengan gaya tuas-tuasnya yang khas Gigi yang juga terlihat sebagai salah satu pengisi acara kemudian segera berlindung diselukan Rafi Lantaran sangat tertuju dengan apa yang disampaikan Ayu Ting Ting Sementara di segmen berbeda Ayu Ting Ting kembali melancarkan serangan yang tidak kalah pedas Saat itu Ayu Ting Ting berusaha menangkit Rafi yang menyinggung pernikahnya yang sudah kandat Kamu jangan suka ngomong sembarangan ya, siapa tahu nanti perkawinan kamu seman sebentar Tutur Ayu Ting Ting yang seketika membuat ekspresi Luna Maya berubah sangat terkejut Video ini tentu kembali dibanjiri dengan banyak komentar miring terhadap Ayu Ting Ting Bukan hanya itu publik juga beramai-ramai memuji kesabaran Gigi sehingga mampu mempersankan pernikahnya dengan Rafi sampai sekarang Pada zamannya ATT pengen siap tidak punya Alhamdulillah sama wabuat nama Gigi dan A'Rafi Komentar warganet Kelihatan kelasnya antara Mbak Gigi sama ATT tulis warganet Masya Allah kuat sekali Mbak Gigi bahagia selalu Mbak Gigi dan A'Rafi imbu warganet lainnya Dokter temukan hal aneh di tubuh Rafi Ahmad suami Nagita Slavina sakit banget Hidupan Rafi Ahmad baik negeri dongeng yang membuat iri sejumlah netizen Namun siapa yang menyangka jika sosok Rafi benar-benar menyimpan luka yang kerap membuatnya menderita Luka yang diidap Rafi pun bukan kiasan saja Melainkan Sultan Andara itu memiliki masalah kesehatan yang membuatnya harus dilarikan ke pusat medis Jadi memang dulu tuh aku banyak banget problemnya Dulu juga kan aku sempat jadi atlet juga pernah tulangnya maju ke depan Bahu juga sering sakit ujar Rafi Ahmad Usut punya usut Rafi Ahmad mengadu kesakitan lantaran sarafnya terjepit Postur badan aku tuh bongkok jadi mengangkat sesuatu yang berat itu gak boleh langsung Mengakibatkan saraf terjepit katanya Suami Nagita Slavina itu ternyata sempat mencoba untuk bermesraan dengan anak sulungnya tapi malah berujung fatal Gak kemarin tuh karena aku udah lama gak gendong-gendong ya berat Eh ngangkat Rafathar yang tambah besar kena deh ototnya Aduh lumayan ini sakit banget tuturnya Ini berenang yang selalu bermasalah itu disini Cuman sekarang ini kalau ngangkat-ngangkat yang berat sakit Langsung kena ini menegangkan tutur Rafi Ahmad lagi Saat sudah berada dalam ruangan medis Rafi langsung diperiksa oleh dokter dan ternyata memang ditemukan kejanggalan Dalam tubuh Rafi Ahmad Ini tadi ya saya lihat sudah ini sarafnya mas Rafi ini memang ada bantalan yang menonjol Inilah yang menekan urat saraf mas Rafi Jadi inilah yang bikin sakit memang bantalan ini Ini sarafnya agak kecepit saraf kecepit mas Rafi ujar dokter Rafi pun syak dan mengatakan bahwa bagian pinggangnya memang sering terasa sakit Aduh dok berarti ada masalah kan dok Aduh tapi kenapa sakitnya selalu disini ya dok Ucap Rafi Dokter yang mendengarkan keluhan Rafi Ahmad Aku langsung memberikan solusi terbaik bagi ayah dua anak itu Karena dia akan nahan beban dari punggung sampai kepala Dan disini selalu jadi sumbu katanya Itu memang harus dioperasi tapi itu jaman dulu Sekarang teknologi udah bagus pakai endoskopi Jadi tidak perlu memakai sayatan bedah lagi kata dokternya lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih